Kita boleh meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh Kemudian dia mendoakan kita Tidak ada masalah itu diantara tawassul yang diperbolehkan Ada tiga bentuk tawassul yang disyariatkan Pertama tawassul dengan minta doa kepada orang yang soleh Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar Kalau datang Amda dan Ahli Yaman Dantara dari negeri Yaman, maka carilah seorang bernama Uwais Al-Qurani Kalau kau ketemu dengan dia, maka setelah Nabi meninggal Setelah Nabi meninggal, mintakan agar dia mendoakan ampunan untukmu Maka setelah Nabi SAW meninggal, Nabi selalu kalau ada bantuan dari negeri Yaman Nabi tanya-tanya, Afikum Uwais, apakah ada orang bernama Uwais? Atau Umar tanya-tanya Akhirnya ketemu, maka Umar menyampaikan wasiat Nabi Untuk agar Uwais berdoa buat Umar Nul Khattab radiyallahu ta'ala Anhu Jadi tidak mengapa Ada pun sarung yang didoakan oleh Kiai, ini yang saya heran Karena ini kekhususan Nabi SAW Waktu Nabi memberikan ini kepada Abu Rera Ini kekhususan Nabi SAW Nabi tidak lakukan kepada yang lainnya Dan sahabat tidak melakukan juga kepada lainnya Tapi ini mujizat Nabi SAW Mendoakan Abu Rera dengan kain yang dipakai oleh Abu Rera Sehingga Abu Rera tidak pernah lupa Ada pun kalau sekarang Kiai doain sarung Kemudian kasih Ini saya agak ragu ini Ini diling mana seperti ini ya Ada pun kalau air dibacakan Dibacakan di Rukia Makin tidak mengapa Rukia yang syari Baca surat Al-Fatihah Kemudian ditiupkan Kemudian diberikan kepada orang yang sakit Misalnya itu tidak jadi masalah Jadi minta doa kepada orang yang masih hidup boleh Yang tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal dunia